What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Jadi di game kedua hari ini di mana Miami Heat berhasil mengambil punggulan 2-0 setelah menang lagi tadi pagi dengan skor 106-101 atas Boston Celtics. Mental dan juga ketenangan para pemain Miami Heat ini harus kita acungi jempol banget menurut gue luar biasa sekali. Mereka outscore the Celtics 17-7 untuk menyelesaikan dan juga memenangkan pertandingan tadi pagi. Oke, sekarang Heat hanya butuh 2 kemenangan lagi untuk masuk ke NBA Finals. So, let that sink in first. Jadi ini belum banyak yang terlalu ngomongin, tapi menurut gue ini akan hal yang luar biasa banget bila memang Miami Heat bisa lolos ke NBA Finals dan bertemu dengan Los Angeles Lakers. Karena itu artinya LeBron James akan ketemu dengan mantan timnya dan juga mantan pelatihnya yaitu Alex Polstra. Menurut gue Pat Riley pasti akan enjoy the moment banget bila memang hal ini bisa terjadi nanti. Oke, Miami Heat luar biasa sekali. 11-1 sekarang ini saat ada di NBA Playoff. Dan banyak orang yang bilang vibes-nya tim ini tuh mirip banget dengan Dallas Mavericks di tahun 2011. Luar biasa memang, tapi kalau sebelum season ini mulai bila ada seseorang ataupun siapapun itu bilang ke gue, Rock, Miami Heat nanti di playoff akan memulai 11 game pertamanya, 11 rekornya. Dan juga mereka akan mengeliminasi tim dengan rekor terbaik di NBA dalam 5 game. Gue akan bilang, wah lu sih gila, lu gila gak bakal terjadi. Gue akan bilang seperti itu. Tapi memang kenyataannya berbeda. Ternyata hal itu semua terjadi. Dan juga mungkin kalau ada orang bilang Miami Heat akan masuk ke NBA Finals pun gue akan bilang, wah lu udah gila kali ya, di East masih banyak banget yang lebih jago pada Miami Heat gitu. Tapi Eric Spolstra, pelatihnya Miami Heat itu seorang yang genius banget. Dan semua orang juga memuji-muji dia saat ini dengan strateginya dia. Tapi he's doing a masterful job banget untuk Miami Heat. Dan juga leadership-nya dari Jimmy Butler ini luar biasa sekali menurut gue. Serta ada Goran Dragic dan juga Bam Adebayo yang stepping up his game so far di playoff. Dan dia mungkin sudah boleh dibilang di kategori bintang saat ini di NBA playoff. Everybody knows their role itu yang membuat Miami Heat itu menurut gue fun banget untuk ditonton saat ini. Kemistrinya juga luar biasa banget. Jimmy Butler hari ini setelah pertandingan pun kalau gue lihat, dia tadi nungguin sampai Goran Dragic itu selesai interview baru masuk ke locker room. Dan dia pun setelah pertandingan nge-post di Instagram bahwa besok Goran Dragic dapet kopi pertamanya gratis di Big Face Coffee. Gue penasaran, gue pengen banget sih coba untuk Big Face Coffee. Apalagi kalau nanti keluarin merchandise, wah itu kayak harus dibeli. Jadi keren juga merchandise-nya sih Big Face Coffee nanti. Oke, Alex Polstra, Eric Polstra sekarang sudah memiliki 81 kemenangan di NBA playoff. Dan sudah berada di posisi ke-8 untuk posisi pelatih dalam kemenangan playoff. So congratulations to Eric Polstra. Dia pasti akan jadi Hall of Fame coach nanti di akhir karirnya gue yakin sekali. Nah, hari ini Miami Heat kembali berhasil comeback lagi dari double digit deficit. Hari ini dia ketinggalan 17 poin. Tapi apa boleh buat? Ini kayaknya Celtic sudah kayak Clippers nih. Kayaknya ketularan sama Clippers nih. Selalu kehilangan double digit lead. Dan selama di NBA playoff ini di bubble pun, itu kayaknya memang double digit lead itu tidak pernah aman sama sekali. Dan game ini merupakan kelima kalinya Miami Heat itu comeback dari ketinggalan double digit di NBA playoff. Nah, hari ini menurut gue best player-nya adalah Goran Dragic. Di mana dia di babak kedua itu mencetak 16 poin. 6 dari 11 field goal-nya. Dia selesai dengan total 25 poin. Tapi men, 2 kali men di last. Mungkin di akhir, berapa ya? 90 detik terakhir kali ya. Satu ada 3 point shotnya over Daniel Tice. Itu susah banget. Lalu satu kali lagi step back juga. Itu yang membantu Miami Heat juga untuk memenangkan pertandingan kali ini. Dan boleh dibilang selama di NBA playoff ini, Dragic ini mungkin seorang superstar karena dia average sekitar 22,2 poin per game. Dan ini nomor 1 di Miami Heat. Jimmy Butler hari ini kayak sleepwalking di 3 kuartal, mungkin 3,5 kuartal pertama menurut gue. Dia tadi hanya menyumbangkan 14 poin. Tapi di akhir kuartal keempat, defense-nya dia luar biasa banget. Tadi kalau nggak salah di 5 menit terakhir itu dia ada 3 steal. Dan 2 steal-nya itu dilakukan di 1,5 menit terakhir. Dimana itu menurut gue crucial banget juga untuk memberikan lead yang lebih besar lagi tadi kepada Miami Heat. Dia total hari ini 4 steal and also 2 biggest steals of the game untuk Jimmy Butler. Tadi yang satu keren banget yang dia behind the back, save it from the out of bounds. Kalau udah mau bola, udah mau out sama dia behind the back. Kalau nggak salah tadi ke Duncan Robinson sama Duncan Robinson, dibalikin lagi bola lagi ke dia dan diselesaikan dengan slam dunk. I think that was the play of the day untuk hari ini. Itu kelihatan banget hustle-nya dan juga bagaimana sebenarnya pemain Miami Heat itu tidak pernah menyerah setiap possession. Dia selalu fight untuk nyetak poin, untuk main defense yang bagus. Itu menurut gue menunjukkan karakter heart of a champion sih. Itu gue bilang kalau gue bisa ngambil konklusi dari 2 pertandingan awalnya Miami Heat itu di Eastern Conference Finals seperti itu. Memang ada bio, hari ini juga cukup oke. Hari ini bermain dengan 21 poin dan juga 10 rebound. Tadi ada 1 offensive rebound-nya di quarter keempat juga menurut gue sangat crucial sekali. And Duncan Robinson, gila tadi yang slow motion tuh videonya dimana dia belum menangkep bolanya tapi udah tau dia akan nembak dan masuk. Dia hari ini selesai dengan 18 poin. Dan Duncan memang salah satu mungkin X Factor juga untuk Miami Heat di series kali ini. Nah karena kita akan ngomongin dari sisinya Celtics terlebih dahulu yaitu Celtics played like shit menurut gue tadi di quarter ke-3 dimana zone defense-nya Heat ini memang membuat kesulitan banget untuk si Celtics bisa menjalankan offense-nya. Jadi di babak kedua itu saat Miami bermain di zone defense dan Celtics itu dalam 25 plays, dalam 25 possession itu Celtics hanya bisa masukin 5 kali dan 5 kali membuat turnover. So that's how effective zone defense-nya si Miami Heat hari ini. Dan di second half pun menurut gue si Miami Heat lebih hustle dimana Miami Heat itu 8 offensive rebounds, 7 steals dan juga memaksakan 12 turnovers dari Boston Celtics. Dari Celtics hari ini mereka ngerasa frustasi pasti gue yakin banget setelah di game sebelumnya mereka unggul 14 poin. Hari ini dia unggul 17 poin tapi tetap kalah dan ada report memang bahwa di locker roomnya Celtics itu banyak commotion ada yang teriak apalagi katanya Marcus Smart katanya saat masuk ke locker room itu udah marah-marah ada juga katanya ada yang lempar barang tapi report seperti ini gue gak tau seberapa bener ya karena media kan memang suka ya untuk manas-manasin situasi. Kalo gue, take gue tentang hal ini adalah itu wajar karena pemain NBA semuanya kompetitif mereka gak mau kalah jadi mungkin mereka sangat frustasi apalagi kita tau Celtics udah ada di Eastern Conference Finals lawan Miami Heat dan 2 kesempatan mereka hilang untuk ngambil kemenangan paling easily bisa aja sekarang yang berada di posisi 2-0 adalah Boston Celtics menurut gue. karena win probability-nya in game itu tinggi sekali dan mereka masih bisa kalah jadi menurut gue normal untuk semuanya saling marah, saling emosi setelah pertandingan tadi but jangan kaget kalo hal ini kejadian ini tuh bisa membuat mereka semakin kompak dan semakin erat aja untuk game ketiga nanti. Jadi Marcus Smart tapi memang wajar difrustasi. Setau gue tadi dia 2 turnovers di akhir-akhir pertandingan ini dia juga ada satu one bad shot kalau kita tau Marcus Smart has been really good untuk Celtics tapi hari ini dia membuat kesalahan cukup crucial untuk Celtics so it happens menurut gue, tapi menurut gue itu hal yang normal normal banget sih untuk terjadi antar pemain itu jadi gue harapkan tidak ada perpecahan sama sekali dan malah ini akan membuat Celtics semakin fokus untuk game berikutnya. Tadi sebenernya di 14 detik terakhir ya kalau hal itu Jalen Brown punya kesempatan untuk menyamakan pertandingan ini mungkin aja bisa memaksain overtime itu menurut gue udah the right play yang dilakukan oleh Celtics dimana boleh di swing around akhirnya ada di Jalen Brown corner open shot sayangnya gak lucky aja dan akhirnya gak masuk kalau kita tau sebelumnya memang di 2 possession terakhir apa 2 di 2 possession terakhir Celtics ya mungkin ya itu memang bukan 2 possession terakhir tapi memang Jalen Brown tuh sebelum itu leading up to that shot dia tuh udah masukin 2 kali 3 point shot jadi iramanya, ritmenya lagi bagus dan memang itu menurut gue gak lucky aja untuk Celtics nah kalau kita ngomongin Jason Tatum man, gue hari ini agak kecewa dengan Jason Tatum apalagi di 5 menit terakhir karena menurut gue dia gak ngambil tembakan emang sekali loh itu sangat disayangkan sekali apalagi kita tau Jason Tatum adalah salah satu skorernya Boston Celtics dia hari ini selesai dengan 21 poin tapi memang Tatum ini kalau gue lihat di playoff itu kalau gue lihat baca-baca juga online tadi resource gue itu di clutch time itu memang dia struggling banget dengan field goalnya dia dimana dia nembak 20 kali dalam saat clutch time itu dia hanya bisa masuk 5 jadi 25% ya kalau gue gak salah hitung dan dia kalau dari 3 point selama clutch time itu dia hanya 12,5% aja presentasi masuknya jadi itu kenapa mungkin dia kurang percaya diri dan kurang confident level tapi menurut gue untuk pemain sekelas Jason Tatum gue udah bisa bilang dia seorang superstar untuk Boston Celtics dan the number one option dia harus bisa step up menurut gue di quarter keempat di masa-masa yang sangat genting sekali dan juga crucial sekali karena dia bintangnya kalau dia bisa step up I think Celtics gonna win the game jadi menurut gue di game ketiga nanti gue harus lihat Jason Tatum lebih involved di 3 menit terakhir pertandingan so itu dari review untuk pertandingan antara Celtics melawan hit man it was fun to watch seperti prediksi gue kemarin walaupun gue bilang Celtics yang menang tapi gue kemarin berharap bahwa marginnya sekitar 4 point sampai 5 point dan terjadi marginnya ternyata 5 point so it was fun tapi jangan sampai ketinggalan 3-0 please Celtics jadi gue harap kan di game ketiga mereka bisa bounce back dan memenangkan pertandingan oke sekarang kita pindah ke preview gue udah ditagi kemana ini preview untuk final Western Conference yang akan mulai besok pagi ini dimana akan mempertemukan Los Angeles Lakers melawan Denver Nuggets kira-kira siapa sih yang punya advantage dari matchup ini siapa sih kira-kira yang lebih unggul secara materi dan juga pengalaman kok menurut gue jelas Los Angeles Lakers unggul hampir segala-galanya menurut gue di matchup dengan Denver Nuggets tapi jelas Denver masih punya kesempatan untuk memenangkan series ini juga tapi kalau dari sisi pengalaman dan juga leadership jelas Lakers unggul dimana ada LeBron James ada Anthony Davis ada Danny Green ada Regen Rondo yang sudah tidak asing lagi dengan NBA Playoff dan juga dengan momen-momen seperti ini nah Lakers kita tahu termotivasi banget untuk memberikan gelar kepada almarhum Kobe Bryant they dedicated the season untuk Kobe jadi itu ada extra push dan juga extra focus untuk Lakers memenangkan series ini apalagi juga LeBron ini sedang mencoba untuk mengulang sejarahnya Kobe Bryant kalau nggak salah tahun 2009 dimana Kobe juga memenangkan ring keempatnya cincin juara keempatnya di Orlando jadi LeBron berharap bisa mengulang momen tersebut dan itu sangat terbuka sekali menurut gue untuk kesempatan LeBron melakukan hal itu oke dua big mannya Lakers jelas menjadi headline mereka akan bermain lagi Dwight Howard dan juga JaVale McGee setelah kita tahu kemarin itu di serinya melawan Rockets memang Frank Vogel decided untuk to go small jadi dua pemain itu diistirahatkan karena lebih efektif dengan semua line-upnya Lakers saat menghadapi Rockets jadi kayaknya JaVale dan juga Dwight akan punya extra energy karena mereka udah istirahat cukup lama dan juga mungkin ada beberapa pembuktian juga yang mereka harus lakukan nantinya tapi gue rasa dua pemain ini belum tentu menjaga Jokic karena menurut gue kayaknya matchupnya orang-orang nungguin adalah Jokic melawan Anthony Davis but if the Nuggets gonna go with Jokic and Plumlee at the same time nah ini nih perannya JaVale and Dwight akan besar banget tapi yang pasti Jokic gue yakin juga akan melihat beberapa kali dijaga sama JaVale, Dwight dan juga sama Anthony Davis gitu so we will see, I think matchupnya akan fun banget tapi gue akan lihat dulu kira-kira Frank Vogel akan menugaskan siapa menjaga siapa kedua tim ini sempat bertemu di NBA Seeding Games tanggal 10 Agustus lalu dimana kok gue ingetnya itu adalah Lakers banyak memainkan pemain eh sorry, Denver itu banyak memainkan pemain mudanya mereka mungkin mereka sudah mempersiapkan untuk momen ini ya game gila mereka perlu pemain-pemain mudanya mereka dan saat itu tipis banget gamenya Lakers pun susah payah dengan starternya mereka untuk memenangkan game tersebut lalu Kyle Coos masih inget gue melakukan buzzer beater untuk memenangkan game tersebut nah jelas Denver Nuggets adalah underdog-nya untuk series ini karena mereka satu-satunya tim di bubble ataupun enggak satu-satunya tim di bubble, sorry gue koreksi dulu satu-satunya tim yang sisa saat ini di NBA Playoff yang belum pernah memenangkan NBA Championship tapi itu jelas jadi motivasi sendiri juga untuk Denver Nuggets nah untuk Denver Nuggets bisa membuat kejutan ataupun masuk ke NBA Funnel sekarang kita tahu Jamal Murray sudah meminta respect dari para media akhirnya Richard Jefferson yang pertama kali membacking untuk Denver Nuggets Nuggets bisa masuk ke NBA Funnel Kendrick Perkins sudah bilang lu gila ya belain ini belain Denver Nuggets nah tapi memang mereka akan butuh satu sosok ini yaitu Michael Porter Jr. ini orang yang menyentil satu tim dan akhirnya berhasil dan itu yang bikin Nuggets akhirnya comeback 1-3 dari Los Angeles Clippers nah menurut gue kontribusi besarnya Michael Porter Jr. ini akan penting banget untuk Nuggets dan dia bisa jadi X Factor di series kali ini karena matchupnya dia mungkin adalah Cal Kuzma orang akan membandingkan kontribusinya dua pemain ini Cal Kuzma atau si Michael Porter Jr. yang akan bisa bersinar di series kali ini itu akan seru juga dan satu lagi X Factornya jelas adalah coachnya mereka Michael Malone karena Michael Malone ini menurut gue dia juga pinter banget untuk melihat adjustment dan juga strategi timnya dia kalau dia gak panik dia gak dia dan juga Wes Ansel Jr. gue gak udah lupa ya Wes Ansel Jr. assistant coachnya dia dua orang ini akan sangat berperan penting banget bila mereka ingin memecahkan si Los Angeles Lakers ini jelas tapi kok untuk defense ya gue bingung sih nanti bagaimana kira-kira Denver Nuggets itu akan nge-drive karena menurut gue interior defense Lakers itu akan bagus banget jadi gue harapkan tapi Nuggets gak terlalu mengharapkan sama 3 point shotnya mereka gue harapkan mereka coba attack defense Lakers I think that's gonna be fun to watch dan satu matchup lagi yang gue tunggu-tunggu dan gue harapkan terjadi adalah Alex Crusoe akan menjaga Jamal Murray Jamal Murray ini kita tahu di playoff ini luar biasa sekali dia averagenya 22 sorry averagenya 27,2 sorry 27,2 point per game and then dia udah 4 kali mencetak 40 plus point so he's really explosive so this is a new challenge juga untuk Alex Crusoe setelah dia pertama jaga Damien Lillard terus dia jaga James Harden jaga Russell West terus ganti-gantian semua sekarang saatnya dia mencoba untuk menjaga pemain yang lagi on fire banget di NBA yaitu Jamal Murray so lalu juga Lakers sorry lalu Nuggets harus keep to their strength aja menurut gue bagaimana stick to their strength bagaimana permainan two-man game mereka luar biasa Jokis dan juga Jamal Murray lalu juga mungkin Gary Harris juga bisa get into that Paul Millsap menurut gue gue pengen lihat bagaimana nanti Lakers menjaga pick and roll dari Denver Nuggets so that's gonna be interesting to see tapi prediksi gue kayaknya Lakers akan menang dalam 6 game ya kayaknya akan susah untuk Denver Nuggets bisa keep up keep this up apalagi mereka tuh susah loh cape loh menurut gue untuk bisa comeback 2 kali dari ketinggalan 1-3 dan kalau gue liat statistiknya adalah Nuggets sudah bermain 22 kali dalam 48 hari dan 14 game nya tuh sangat intense sekali jadi ini energi dan juga stamina nya para pemain Nuggets akan ditest di seri kali ini jadi gue bilang 6 game untuk Los Angeles Lakers so kalian punya prediksi lain kalian bisa tulis aja di comment section di bawah but I'm really excited untuk nonton series tersebut but I think game pertama ini mungkin biasanya Lakers juga kalah kan game pertama kan so karena mungkin Lakers udah kelamaan istirahat gue lupa beberapa hari mungkin semingguan jadi mungkin aja si Nuggets karena masih on banget ritmenya bisa aja besok gue bilang Nuggets yang menggunakan game ke 1 so itu prediksi gue kalian bisa tulis prediksi kalian untuk series itu dan juga untuk game 1 di bawah that's it for today's time out thank you so much guys for watching kalian kalau punya komentar apapun bisa tulis aja di bawah kalau punya feedback juga bisa tulis aja di comment section di bawah so thank you so much guys for watching jangan lupa to like jangan lupa to comment and jangan lupa to subscribe thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow peace